Selamat Hari Pahlawan, yang merujuk pada pertempuran Surabaya yang pecah pada 10 November 1945. Setiap tahun di tanggal 10 November, Indonesia mengenang jasa-jasa pahlawan. Nama-nama para pejuang kemerdekaan yang selalu disebutkan sejak kita masih kecil. Namun untuk kali ini, mari kita beri tempat kepada siapapun yang pernah berjuang di masa itu. Melawan kolonialisme tanpa namanya dituliskan di buku sejarah. Itolog Daeng Magasing dari Takalar, Sulawesi Selatan. Si Pitung dan Entong Gendut dari Jakarta. Mas Jakaria dan Sani Ingede dari Banten. Dan para bandit sosial yang membangkang terhadap kolonial dengan caranya sendiri. Dan tentunya masih banyak lagi nama-nama pejuang yang sebaiknya kamu kenal dalam video kali ini. Kemarin setidaknya udah ada nih 180 pria dan 15 wanita yang diangkat sebagai pahlawan nasional. Nama terbaru di jajaran pahlawan ada Pak Umar Ismail dan Raden Arya Wangsakara. Namun, walaupun angka ini sudah hampir menyentuh 200 orang. Masih banyak lagi sosok pejuang lainnya yang tidak dimasukkan dalam data pahlawan nasional. Padahal, andilnya bagi Indonesia itu sangatlah besar. Salah satu contohnya datang dari Sulawesi Selatan lewat sosok bernama lengkap Ifatimah Dayeng Takontu Karaeng Campagaya. Perempuan yang satu ini merupakan putri dari Raja Gowa Sultan Hasanuddin. Karena sepak terjangnya dia dijuluki Garuda Betina dari Timur. Julukan ini tentu bukan isapan jempol belaka. Sejak kecil, perempuan yang lahir di tahun 1659 ini sudah dekat dengan nuansa perjuangan. Dia belajar bela diri dan utamanya strategi perang di laut. Dalam buku profil sejarah, budaya, dan pariwisata Goa, Ifatimah Dayeng Takontu diceritakan sebagai sosok wanita yang sangat tangguh. Di masa remajanya, dia sudah menjadi pimpinan pasukan armada laut bagi kerajaan Goa. Bahkan sesaat setelah Sultan Hasanuddin mangkat, Ifatimah yang baru menginjak umur 12 tahun sudah memimpin pasukan bernama Bainea. Satuan pasukan perempuan yang semuanya menjadi korban perang melawan Belanda. Ifatimah dengan pasukannya ini terkenal sering memukul mundur pasukan VOC dalam pertempuran laut. Entah itu di Goa dan sekitarnya. Di Banten hingga di Mempawah, Kalimantan Barat. Tempatnya mengabdi paling lama. Saking lamanya, Ifatimah bahkan tutup usia di daerah tersebut. Hingga dimakamkan jauh dari kampung halaman. Sosok selanjutnya datang dari Tanah Sumatera, yaitu Mangaraja Hezekiel Manulang. Sosok yang satu ini merupakan pahlawan era baru bagi masyarakat Batak. Pria yang lahir pada 20 Desember 1887 ini. Memang tidak ikut mengangkat senjata berperang melawan Belanda. Namun beliau dikenal sebagai wartawan paling berani yang pernah ada di Indonesia. Dalam sepak terjangnya sebagai wartawan, Mangaraja Manulang merilis lima surat kabar yang terus menekan penjajah Belanda. Ada yang versi bahasa Indonesia. Ada juga versi khusus bahasa Batak. Isu yang terus diangkat dalam ulasannya adalah isu perampasan tanah masyarakat yang dilakukan pihak Belanda. Biasanya lahan yang diambil bakal langsung jadi perkebunan sawit seperti apa yang dilakukan VOC di Sumatera Timur. Saking kritisnya atas hal tersebut, aksi boykot adalah hal biasa bagi dirinya. Bahkan Mangaraja Manulang pernah dipenjara oleh Belanda sebanyak tiga kali. Namun itu semua malah menambah kebaran api perjuangannya. Bahkan pada tahun 1910, Pria yang tutup usia pada 20 April 1979 ini, mendirikan tujuh sekolah di Tanah Jawa untuk membibit akademisi yang tidak berada di bawah Belanda. Dia bahkan berani menurunkan biaya pendidikan hingga tinggal 25 sen. Dengan semua perjuangannya ini, Mangaraja Manulang memang pantas duduk sebagai pahlawan nasional. Semoga saja, pengajuan namanya sebagai pahlawan nasional pada Maret 2022 kemarin dijawab dengan pengakuan. Selanjutnya ada Abdul Muis Hasan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pria yang lahir 2 Juni 1924 ini juga merupakan pejuang masa kemerdekaan dan pasca kemerdekaan Indonesia. Dari sepak terjangnya, Abdul Muis Hasan adalah tokoh pemuda aktif dalam menggerakan masa di Kaltim. Saat dia berumur 16 tahun, dia sudah membentuk Roy Pindo atau Rukun Pemuda Indonesia. Dan dua tahun setelahnya dia membentuk BPPR atau Balai Pengajaran dan Pendidikan Rajat. Lewat dua organisasi beraliran kebangsaan ini, Abdul Muis Hasan berhasil menggandeng pemuda Kalimantan Timur dalam inisiasi kemerdekaan tahun 1945. Sepak terjangnya bukan cuma sampai di situ. Saat pasca kemerdekaan Samarinda dan Kalimantan Timur yang menjadi markasnya yang sebenarnya tidak ikut dalam kemerdekaan secara pemerintahan. Samarinda dan Kalimantan Timur kala itu masih berpihak pada Belanda. Nah, di sini Abdul Muis Hasan kemudian melakukan langkah diplomasi dengan pemerintah setempat lewat partai lokal bernama INI atau Ikatan Nasional Indonesia. Gerakan diplomasi ini ternyata berhasil hingga Samarinda dan Kalimantan Timur menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat di tahun 1949 silam. Namun sayangnya, setelah perjuangan panjang dengan Samarinda dan Kalimantan, siapa sangka nasib Abdul Muis berakhir miris. Saat dia menjabat sebagai gubernur Kaltim, dia malah dituduh pro-PKI oleh saingan politiknya. Padahal saat menjabat, dirinya lah yang mendirikan Universitas Kalimantan Timur yang dikenal sebagai Universitas Mula Warman. Setelah tuduhan ini, dia kemudian memutuskan untuk mundur dari dunia politik dan aktif membantu orang di beragam kegiatan sosial. Hmm, kira-kira gimana sakit hatinya ya beliau? Udah capek-capek berjuang dari remaja sampai tua, malah dituduh yang gangga. Lalu ada lagi sosok Abdul Rozak yang datang dari Komering, Sumatera Selatan. Pria yang lahir di tahun 1891 ini adalah pejuang yang tidak kalah pentingnya di Tanah Sumatera. Dalam perjuangannya, Abdul Rozak dikenal sebagai tokoh politik beraliran kebangsaan yang mendukung kemerdekaan Indonesia secara aktif saat masa penjajahan Jepang. Bahkan lewat dua partai yang menaunginya, yaitu Partai Indonesia Raya dan Partai Nasional Indonesia, Abdul Rozak sudah berulang kali dipenjara dan disiksa oleh pemerintah Jepang. Meskipun telah mengalami derita saat ditangkap oleh Jepang, namun sebagai pejuang, Abdul Rozak jelas tidak kapok. Saat tahun 1945, dia bahkan menjadi kunci penyiaran dan penyebaran berita kemerdekaan ke daerah pelosok Sumatera. Dengan koneksinya kepada berbagai marga, Abdul Rozak berhasil menggaungkan kemerdekaan dan pengusiran Jepang dari provinsi tersebut. Nah, tidak cukup sampai di situ, sepak terjangnya bukan cuma dari sisi politik saja, namun dia juga terlibat dalam pertempuran pascah kemerdekaan. Mulai dari agresi Belanda I, pertempuran 5 hari 5 malam hingga agresi militer Belanda II. Dirinya tampil sebagai tokoh pemersatu marga-marga di Sumatera, hingga tingkat desa untuk melawan Bali. Makanya wajar. Saat dirinya wafat pada 17 Maret 1982, beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bukit Siguntang. Ya, semoga saja ke depannya, Abdul Rozak ini ikut diakui sebagai salah satu pahlawan nasional. Mencantumkan gambar pahlawan pada uang yang beredar adalah salah satu cara pemerintah agar kita terus mengenal sosok pahlawan yang memukir sejarah di negeri ini. Kita mulai dari pecahan 100 ribu dulu nih. Pahlawan yang gambarnya tercetak pada uang ini adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta. Siapa sih yang gak kenal sama kedua sosok pahlawan proklamator ini? Dua dari yang berjasa sebagai pendiri negara Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dipercaya membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia, didampingi Bung Hatta. Keduanya sekaligus menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Sejak tahun 1999, foto Bung Karno dan Bung Hatta sudah sejak awal digunakan saat Bank Indonesia mengeluarkan pecahan uang 100 ribu rupiah. Dan kini telah mengalami tiga kali pergantian desain. Paling yang menarik yang terakhirnya, karena gambar keduanya tersenyum yang diambil dari fotonya ketika masih menjabat sebagai presiden dan wakil presiden. Kira-kira saat keduanya berusia 44 hingga 45 tahun. Gambar Bung Karno dan Bung Hatta juga tercetak nih dalam pecahan uang 75 ribu rupiah. Lagi-lagi dalam keadaan tersenyum. Uang kertas pecahan khusus yang dibuat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 dan dicetak terbatas hanya 75 juta lembar. Dan uniknya, gambar Soekarno-Hatta pada uang ini bisa berubah warna lho dan memiliki efek gerak dinamis jika dilihat dari sudut pandang berbeda. Siapa nih yang sempat dapat uang ini pas tahun 2020 kemarin? Selanjutnya ada uang biru, pecahan 50 ribu rupiah. Dicetak pertama kali pada tahun 2016 dan masih dipakai hingga saat ini. Menampilkan wajah Insinyur Juanda Kartawijaya. Beliau ini adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10 sekaligus yang terakhir. Yup, Perdana Menteri Indonesia adalah pimpinan kabinet dalam pemerintahan Republik Indonesia yang pernah ada dari tahun 1945 hingga 1959. Kini jabatan itu udah gak ada lagi. Setelah itu, Insinyur Juanda menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Tapi sebenarnya bukan hanya itu yang membuatnya dikenal sebagai pahlawan nasional nih. Pada tanggal 28 September 1945, ia memimpin para pemuda untuk mengambil alih jawatan kereta api dari Jepang dan menjadi cikal bakal PT Kereta Api Indonesia. Lalu, sungbangsinya yang paling terkenal adalah Deklarasi Juanda. Pahlawan kelahiran Sunda 14 Januari 1911 ini mengklaim pada dunia bahwa semua perairan yang menghubungkan antar pulau sebagai bagian dari Indonesia. Sehingga, kapal asing gak boleh sembarangan melayari laut-laut di NKRI. Ah, ya, panutannya busu sih berarti ya. Berikutnya ada gambar Samratulangi yang bisa kamu lihat dalam pecahan uang kertas 20 ribu rupiah. Pemilik nama lengkap, Dr. Gerungan Saul Samuel Jakob Ratulangi ini adalah seorang politikus, jurnalis, sekaligus guru dari Sulawesi Utara. Ia meraih gelar doktornya pada tahun 1919 dari University of Zurich, Swiss, tempat yang sama di mana Albert Einstein meraih gelar doktornya. Pahlawan nasional Indonesia ini dikenal dengan filsafatnya yang berbunyi SITO TIMO TUMOTO yang artinya, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Ngerti gak maksudnya? Selain itu, Samratulangi termasuk anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang menghasilkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan kemudian menjabat sebagai gubernur Sulawesi pertama. Dan yang terpenting, ia adalah sosok di balik nama penggunaan kata Indonesia sebagai nama negara. Selain itu, Samratulangi juga membuat petisi kepada PBB yang ditandatangani 540 pemukar rakyat Sulawesi yang berisi pernyataan bahwa Sulawesi tidak dapat dipisahkan dari Republik Indonesia dan menjabat sebagai gubernur di usianya ke-55 tahun. Kalau diperhatiin wajahnya ada mirip sama Soekarno ya dan keduanya memang menjalin persahabatan yang cukup baik. Baik, mari kita pindah ke pecahan uang berikutnya yaitu Goban alias 10.000 rupiah. Wajah yang menghiasi uang ini adalah Franz Kaisepo dari fotonya ketika menjabat sebagai gubernur di usianya yang ke-43 tahun. Beliau adalah salah satu tokoh yang mempopulerkan kata Irian kependekan dari ikut Republik Indonesia anti-Nederlands. Karena sebelum nama Irian digunakan, daerahnya itu dikenal dengan nama Papua. Hingga akhirnya pada tahun 1993, Franz secara anumerta dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia atas usahanya seumur hidup untuk mempersatukan Irian Barat dengan Indonesia. Ia adalah orang pertama yang mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Papua saat masih diduduki oleh Belanda. Karena perlawanannya pada pemerintah Belanda, dia sempat dipenjarakan dari tahun 1954 hingga 1961. Franz Kaisepo diangkat menjadi gubernur Irian Barat yang ke-4 3 tahun kemudian. Lanjut kita beralih ke pecahan 5.000 rupiah ada Dr. Kiai Haji Idam Khalid, dikenal sebagai guru politik kaum Nahlatul Ulama. Selama 34 tahun ia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahlatul Ulama atau PBNU, sebuah organisasi Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Ini adalah fotonya yang kemudian dicetak pada uang 5.000 rupiah. Pada masanya ia dianggap sebagai salah satu politisi yang berpengaruh. Di era Soekarno, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri sebanyak 3 kali. Lalu di era Soeharto, sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia ke-4, sebelum dipilih menjabat sebagai Ketua MPR dan Ketua DPR. Selain itu, ia juga memiliki kontribusi besar nih dalam bidang pendidikan dengan membuka yayasan pendidikan non-profit untuk orang yang susah atau tidak mampu. Putra Banjar ini pun mendapat gelar pahlawan nasional karena dianggap berjasa luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Next, mari kita lihat uang pecahan 2.000 rupiah. Pecahan ini sering dituding bikin kaya mendadak tukang parkir pinggir jalan. Soalnya kadang ketuker sama pecahan 20 ribuan di dompet karena warnanya mirip. Wajah yang menghiasi uang ini adalah Muhammad Husni Tamrin, tokoh Betawi yang memiliki darah Belanda dari kakeknya. Tapi karena dibesarkan oleh pamannya orang Betawi asli, sehingga dia ini lebih lekat dengan budaya Betawi. Sejak muda, ia telah memikirkan nasib masyarakat Betawi yang sehari-harinya dilihatnya. Lalu berjuang untuk rakyatnya, sehingga ia dikenal sebagai Matseni, sepejuang dari tanah Betawi. Di masanya, Husni Tamrin pernah menjadi orang yang paling dicari kolonial hingga ditangkap atas berbagai tuduhan. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh Betawi yang pertama kali menjadi anggota Volksrad alias Dewan Rakyat Hindia Belanda, mewakili kelompok pribumi. Tamrin juga salah satu tokoh penting dalam dunia sepak bola Indonesia karena pernah menyumbangkan dana sebesar 2.000 gulden pada tahun 1932 yang kira-kira 15 juta rupiah di jaman itu untuk mendirikan lapangan sepak bola khusus untuk rakyat Hindia Belanda pribumi yang pertama kali di daerah Petojo, Batavia yang sekarang udah menjadi Jakarta. Dan yang terakhir ada pecahan 1.000 rupiah yang menampilkan pahlawan perempuan, Cud Mutia. Dia dikenal sebagai sosok dari Aceh yang pemberani, tak mengenal kompromi, dan tak pernah terkekang dengan statusnya sebagai perempuan. Ia ikut bertempur ke medan perang untuk membela tanah kelahirannya dari penjajah dengan berbekal sebilah rencong. Awalnya, Cud Mutia melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama suaminya, Tengku Cittunong. Namun pada bulan Maret 1905, Cittunong ditangkap Belanda dan dihukum mati. Namun, hal itu tak membuatnya gentar. Ia terus lanjut memimpin pertempuran, namun gugur pada 24 Oktober 1910 di usianya yang baru menginjak 40 tahun. Berkat keteguhannya berjuang hingga akhir, ia pun dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional. Fotonya saat masih muda inilah yang kemudian digunakan sebagai gambar dalam uang kertas 1.000 rupiah. Namun, belakangan foto ini memicu kontroversi karena tidak berhijab. Padahal, sebenarnya beliau memang tidak memiliki foto asli. Dan fotonya ini hanyalah ilustrasi dari penampilan perempuan Aceh pada masa itu. Oh, ya iyalah orang sibuk perang gimana sempat foto. WG Rudolf Supratman, disingkat WR Supratman, sang pencipta lagu Indonesia Raya, adalah guru, wartawan, violinis, dan komponis, kelahiran 19 Maret 1903. Namun, kelahiran versi pertamanya lah yang kemudian ditetapkan menjadi hari musik nasional, yakni 9 Maret. Berkat jasanya menciptakan lagu Indonesia Raya, ia pun ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 1971. Meninggal di usia yang relatif muda, 35 tahun, Supratman juga menggarap lagu nasional di usia yang masih muda, yakni 25 tahun. Tapi karena lagu itu pula lah, Supratman diburu polisi India Belanda. Adalah pria asal Jawa Tengah yang bersekolah di Makassar. Anak dari seorang tentara KNIL, Jumeno Senen Sastro Suharjo, yang disebut-sebut adalah seorang pendeta protestan. Hal inilah yang menjadi perdebatan, karena ternyata selama ini umum diketahui bahwa beliau adalah seorang katolik. Apalagi banyak sekolah katolik yang menggunakan namanya. Seperti sekolah SMAK Supratman di Samarinda Kaltim, lalu di laman ini dituliskan bahwa ia beragama Kristen. Begitupun di laman katoliku.com. Tahun 2011 sempat terjadi polemik, tatkala tersebar kabar bahwa sebenarnya beliau adalah seorang Ahmadiyah. Hingga DPR meminta mendignas untuk memeriksa kebenarannya. Fadlezon dalam cuitannya juga menyangka beliau beragama Islam, apalagi makamnya di tempat pemakaman umum kapas Tambak Sari, Surabaya, yang sangat bernuansa Islam. Tapi dari laman Cahaya Kristus 7, dituliskan bahwa nama beliau tercatat di Keuskupan Agung Jakarta sebagai umat katolik. Dari Flores News juga dituliskan, beliau adalah penganut katolik yang taat. Soal klaim agama, kisah gerilyawan militan asal Tanah Maluku, Patimura, yang paling lucu. Bulan Juni tahun 2022, cerama Ustadz Adi Hidayat Viral mengklaim nama asli Patimura adalah Ahmad Lusi. Teman-teman, siapa yang menyampaikan pada Anda kalau Kapitän Patimura itu nama aslinya Thomas Matulusi? Nama aslinya itu bukan Thomas, tapi Ahmad, Ahmad Lusi, seorang Kiai, punya pesantren, seorang yang terdepan membela negara, sampai dikatakan sebagai pejuang dan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Nama Thomas Matulusi dianggapnya sebagai pemberian Belanda untuk menghilangkan unsur Islamnya. Adi Hidayat sebenarnya mengutip pemikiran sejarawan Ahmad Mansur Suryanegara yang belakangan banyak dikritik karena metodenya dianggap kurang ilmiah. Dari laman tokoh Indonesia, disebutkan nama aslinya adalah Thomas Matulusi, lahir di negeri Haria, Pulau Saparua, Maluku, tahun 1783. Dari orang tua yang bernama Franz Matulusi dan Franzina Silahoy dan meninggal di tahun 1817. Tapi dari laman detik, dituliskan bahwa keluarga Matulusi menyatakan sejarah Kapitan Patimura yang diakui negara selama ini adalah keliru. Patimura dikatakan berasal dari Pulau Haruku, Provinsi Maluku. Diluar dari urusan ahli waris Patimura mengenai agama dan nama, mengutip CNN, sejarawan dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan atau FKIP Universitas Patimura Ambon, John Patiasina, mengatakan, nama Kapitan Patimura, Thomas Matulusi, sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Sedangkan Ahmad Lusi adalah utusan Patimura dalam pertempuran melawan Belanda di Haruku. Jadi, dua nama ini adalah sosok yang berbeda. Klaim ini sekaligus membantah agama Patimura. Ditetapkan menjadi pahlawan pada tahun 1973, Kapitan Patimura adalah julukannya. Thomas Matulesi adalah nama aslinya dan beliau adalah penganut Kristen. Polemik ini juga sama terhadap Raden Ajeng Kartini atau Raden Ayu Kartini. Pahlawan Indonesia yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan nasional. Hidup di lingkungan bangsawan dengan nilai-nilai Islam Jawa, tersiar cerita bahwa ia sangat kesusahan membaca Al-Quran dan bahasa Arab. Pergulatan batinnya inilah yang membuat orang-orang berspekulasi tentang agamanya. Bahkan mengutip ulasan khusus di Liputan 6, Kartini sempat mengaku sebagai anak muda melalui suratnya Keroza Manuela Mandri, sahabat penanya di Eropa. Namun bagi sejarawan Islam, Tiyar Anwar Bahtiyar, sangat sulit mengatakan apa agama Kartini selain agama Islam. Meski dalam beberapa suratnya, Kartini protes tidak mau lagi belajar membaca Al-Quran karena tidak mengerti artinya. Kelahiran 21 April 1879 di Jepara, Kartini adalah putri dari seorang pejabat di masa Hindia Belanda, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Dari garis keturunan ayahnya ini bisa dilacak hingga ke Hamengkubu Wonoh ke-6 dan ke Kerajaan Majapahit. Sebagai keturunan bangsawan, Kartini memiliki keistimewaan bisa mengenyam pendidikan terbaik. Tidak seperti perempuan kebanyakan kala itu, yang juga membuatnya resah dan dituangkan ke dalam surat-surat. Diterbitkan dalam bentuk buku, Habis Gelap Terbitlah Terang oleh Armin Spane. Kartini berpulang pada bulan September 1904, tapi idenya bergerilyah dan itulah warisan terpentingnya. Hingga akhirnya, Konrad Theodor van Deventer, pengacara dan penulis Belanda, tergugah dengan surat-suratnya. Kemudian mendirikan sekolah Kartini, sekolah perempuan yang berdiri di tahun 1912 di Semarang. Sisinga Bangaraja ke-12 yang diangkat menjadi pahlawan nasional di tahun 1961 juga sama berpolemiknya. Juga tentang agamanya. Bernama lengkap Patuan Bosar Sinambela dengan gelar Ompu Pulau Batu, Sisinga Bangaraja ke-12 adalah Raja Negeri Toba, Sumatera Utara. Diatol melawan pendudukan Belanda di wilayahnya, namanya pun diabadikan sebagai nama kawasan di banyak wilayah di Indonesia. Meski saja, agama selalu menjadi persoalan remeh yang diperdebatkan. Diklaim beragama Islam karena pengaruh Hindu dan Islam yang kuat dalam doa-doa Sisinga Bangaraja. Seperti yang dituliskan di laman ini, sebagian mempercayai bahwa sosok ini menganut agama tua orang Batak sebelum agama Ibrani masuk ke Nusantara, yakni Parmalim. Setelah agama monoteis masuk, diisukan bahwa ia memeluk agama Islam di tahun 1880-an. Tapi melansir tagar.id, peneliti budaya Batak, Thompson Hutasoid, mengatakan bahwa Sisinga Bangaraja bukan Islam, bukan pula Hindu. Ketika ia ditanya Nomensem tentang agamanya, Sisinga Bangaraja ke-12 menjawab, agamanya di atas segala agama. Sisinga Bangaraja ke-12 juga tak pernah menyebut dirinya Parmalim. Tidak pula ia pernah menyebut dirinya sebagai Parbaringin. Untuk spiritual, Sisinga Bangaraja ke-12 memang unik. Melansir tagar.id, Sisinga Bangaraja memiliki 29 sifat. Salah banyaknya adalah pola yang melampaui, pola tak terlampaui. Utusan Dewata dan yang disembah, Raja Penebus, Raja Penyelamat, menetapkan hukum dan adat, serta titah kerajaan. Sifat-sifat inilah yang merepresentasikan agamanya. Masih kurang jelas? Ya, itu bukan jadi urusanmu. Karena faktanya, bukanlah apa agamanya, melainkan apa kontribusinya bagi perjuangan bangsa. Seperti Jenderal Gatot Subroto yang melansir Tirto, meski menjelang wafatnya, beliau mengucapkan syahadat, semasa hidupnya, dia ini dikenal sebagai pemeluk Buddha yang taat. Lahir tahun 1907 di Banyumas, Jawa Tengah, kontribusinya bagi pembebasan nasional tidak perlu diragukan. Beliau lah yang membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang merupakan cikal bakal TNI saat ini. Masuk TNI setelah Indonesia merdeka hingga akhirnya beliau meninggal di tahun 1962. Jenderal Gatot Subroto langsung ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Igusti Ngurah Rai adalah prajurit Bali yang juga ikut membentuk TKR dan menjadi komandan di wilayahnya. Sudah tergambar dari namanya, dia ini berasal dari Bali. Ia lahir tahun 1917 di Badung, Bali dan digelari pahlawan nasional di tahun 1975. Dikenal sangat pemberani dan anti-kolonial, ia sampai menjadi intel untuk sekutu pada masa pendudukan Jepang. Dan soal agama, Ngurah Rai adalah penganut Hindu yang taat dan bersodiak Aquarius. Jika agama seseorang bisa terlihat dari namanya, maka Selamat Riyadi atau Selamat Rijadi akan dikira sebagai seorang Muslim mungkin. Anggota TNI pelopor terbentuknya Komando Pasukan Khusus atau Kopassus ini. Memang awalnya adalah seorang Muslim. Namun selama masa gerilya, setelah proklamasi kemerdekaan, ia berpindah agama setelah mendengar lantunan lagu gereja. Lalu menambahkan nama depan menjadi Ignatius Selamat Riyadi. dan menjadi penganut Katolik Roma yang taat. Kisah yang sama dialami legend Urip Sumuharjo. General ini juga kepala staf umum Tentara Nasional Indonesia pertama pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Adalah peletak dasar organisasi ketentaraan modern di Republik ini dan diangkat menjadi pahlawan nasional setelah beliau wafat. Lahir tahun 1893 dengan nama kecil Muhammad Siddiq dan diharapkan bisa menjadi haji yang mabrur. Tapi perjalanan orang berbeda-beda. Tak sampai ke Mekah ia bahkan berpindah agama menjadi umat Katolik. Yah, agama bukan menjadi soal apalagi dengan semua kontribusi yang telah mereka berikan. Nama saja tak ada artinya apalagi agama yang dianutnya. Menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membelah kebenaran atau memperjuangkan kepentingan orang banyak. Tak heran kalau pahlawan sering dikenang sebagai sosok panutan yang dieluh-eluhkan. Mengindahkan fakta bahwa mereka juga manusia tempatnya salah. Sang Bapak Proklamasi Bung Karno adalah presiden pertama yang gagah menentang kolonialisme dan imperialisme. Angkatan laut di arah Soekarno adalah yang terkuat di belahan bumi bagian selatan. Menjadi salah satu presiden yang disegani dunia. Konferensi Asia Afrika di Bandung di tahun 1955 yang berujung pada pembentukan gerakan non-blok dimotori salah satunya oleh beliau. Namun beliau juga tidak lepas dari kontroversi. Salah satunya adalah persoalan wanita. Malah sempat dikabarkan beliau kena semprot oleh Bung Tomo tatkala terdengar isu Bung Karno akan menikahi perempuan yang masih berstatus istri orang Hartini. Semua orang tahu bahwa Bung Karno telah menikah lebih dari dua kali. Tapi tidak elok menyerang hal-hal personal seseorang. Mari kita lihat secara sosial saja. Soekarno ambisius dalam membangun negara yang masih muda. Salah satunya di bidang olahraga yang dimulai dari meja judi. Kala itu Indonesia membutuhkan dana segar untuk membangun infrastruktur. Maka tercetuslah Turnamen Toto di mana semua pertandingan olahraga yang menarik dari level manapun ditaruhkan dengan uang. Turnamen Toto digelar sekali dalam setahun sejak 1951 dan berhenti di tahun 1979. Selama masa sulit itu beliau malah sempat mengalokasikan dana untuk proyek mercusuar demi sebuah gengsi. Demi pembangunan ia rela ikut andil dalam Romusa. Dalam buku berjudul Soekarno Penyambung Lidah Rakyat karya Cindy Adams dijabarkan bagaimana ia memanfaatkan kerjasama dengan Jepang dengan merayu warga ikut dalam kerja paksa. Dilakukannya karena harus terus berkonsolidasi dengan kekuatan besar sembari menunggu tiba masanya Jepang jatuh dan warga mengambil alih semuanya. Di era Soekarno Kusplus pernah dipenjara tahun 1965 tanpa proses pengadilan. Empat saudara ini dianggap kebarat-baratan. Dua tahun sebelumnya Soekarno menerbitkan penetapan Presiden nomor 11 tahun 1963 yang melarang musik-musik berbau barat karena dianggap kontra-revolusi tidak berkarakter kebangsaan dan mengajarkan hura-hura. Setelah mempertanyakan persoalan pribadi Bung Karno hubungannya dengan Bung Tomo makin buruk. Bung Tomo atau Sutomo adalah pemimpin militer selama revolusi nasional Indonesia berperan aktif dalam pertempuran Surabaya ketika Inggris menyerang kota di tahun 1945 yang mengobarkan semangat are-are Surabaya dan yang kini dirayakan sebagai hari pahlawan. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka dan untuk kita saudara-saudara lebih baik kita hancur rumah daripada tidak merdeka sebelumnya kita tetap merdeka atau masih. Mendirikan dan memimpin milisi Indonesia di Surabaya Front Revolusi Rakyat Indonesia atau BPRI mata jernih yang berapi-api suara lantang dan penuh emosional Bung Tomo dicitrakan sebagai sosok prajurit perang yang sanggar tapi sebuah utas menjelaskan beberapa sisi kelam Bung Tomo Di periode bersiap di masa-masa Revolusi Nasional Bung Tomo dan milisinya melakukan eksekusi tanpa pembelaan terhadap warga sipil Eropa warga keturunan Tionghoa serta warga belasteran Inggris India Hal inilah yang kemudian dianggap aneh bisa jadi hari pahlawan yang selama ini kita rayakan adalah hari pembantaian orang tak bersenjata mungkin karena itulah bambu runcing bisa menang Sejarawan Australia Frank Palmos dalam bukunya berjudul Surabaya 1945 Sakral Tanahku bahkan melihat kepahlawanan Bung Tomo adalah sebuah kecelakaan sejarah fotonya yang ikonik yang dianggap heroik selama ini oleh warga dianggap sebuah mitos Melansir Merdeka sejarawan Unair mengatakan foto itu diambil di hotel sebelum ia berpangkat militer dengan posa sentuhan dari pengarah gaya Suhario teman dekat Sutomo yang diwawancarai Palmos mengatakan bahwa Sutomo belum pernah bertempur di jalanan Surabaya Orasi-orasi pembakar semangat itu diteriakan lewat radio dan itu pun dianggap blunder karena pemuda yang berkumpul di satu titik menjadi sasaran empuk musuh yang cerdas Ada juga tuh pahlawan legendaris yang dikenal lewat cerita-cerita rakyat setempat Contohnya aja sosok badang Iya sosok yang satu ini yang jadi hero di game mobile legend yang dulunya santer dibicarakan oleh user asal Malaysia Gimana enggak badang berasal dari negeri jiran Malaysia Dalam ceritanya badang dikisahkan sebagai pemuda pekerja keras yang kesehariannya berburu di hutan Nah pada suatu hari hasil buruannya terus dicuri oleh makhluk misterius Cek per cek makhluk tersebut adalah roh air atau setan air yang tinggal di tempatnya berburu Tentu saja badang kesal dan mengincar si setan Nah di waktu penghakimannya setan ini meminta ampun dan memberi badang satu permintaan Badang pun meminta dia agar menjadi orang paling kuat di tanah Melayu Dengan kekuatan tersebut badang berhasil menjadi panglima perang kerajaan dengan beragam cerita yang melegenda Salah satunya adalah dengan batu arca raksasa yang pernah dilemparkannya sejauh 500 meter menuju sungai Singapura Bayangin tuh kalau sekarang mindahin batu pakai ekskavator dulu itu orang cuma lempar-lempar kayak kerikil doang Nah ngomongin soal arca batu hal ini menjadi salah satu bukti yang menguatkan cerita badang itu asli karena batu yang disinyalir dilemparkan badang masih tersimpan rapi di museum Singapura dan juga Inggris yang pernah menjajah Malaysia Dari Malaysia kita pindah dong ke pahlawan cerita rakyat asal India Hei Gatot Kaca Iya kamu gak salah denger ini adalah Gatot Kaca yang dari kecil kita taunya asli Indonesia tapi jangan salah loh Gatot Kaca aslinya adalah tokoh dalam episode Mahabrata yang kemudian diadaptasi oleh kebudayaan Jawa dalam kisah pebayangan yang memang banyak terpengaruh dengan peradaban India kuno Nah Gatot Kaca ini adalah anak Bimasena anak kedua dari lima bersaudara Pandawa Ibu Gatot Kaca adalah raksasa perempuan yang bernama Hidimbi yang menyamar menjadi wanita biasa lantas jatuh cinta pada kebaikan dan keperkasaan Bima Dari perkawinan mereka lahirlah Gatot Kaca yang mewarisi kekuatan dan kesaktian bokap nyokapnya Meski kayak gitu berbeda dengan pewayangan Jawa Gatot Kaca versi Ori ini tidak memiliki kemampuan terbang atau berotot kawat bertulang baja Gatot Kaca digambarkan memiliki kepala botak seperti arti namanya yang berbahasa sanssekerta kepala gundul seperti kendi Sosoknya mengerikan dan memiliki kekuatan dahsyat terutama saat malam hari Dikisahkan ia pernah menghadapi pasukan kurawa sendirian karena pertempurannya di malam hari kekuatan Gatot Kaca pun tambah malam tambah menjadi-jadi dalam pertempuran tersebut ia menghajar musuh dan membantingnya dari ketinggian hingga hancur berantakan bahkan Gatot Kaca bisa memperbesar tubuhnya sampai sangat besar sekali lalu merobohkan dirinya dan menimpa ribuan pasukan kurawa gara-gara itu pemimpin kurawa Duryudana ngerih melihat kesaktian Gatot Kaca masih dari cerita pewayangan kali ini berasal dari Indonesia yakni sosok Damar Wulan yang bisa bikin kamu bersyukur bagaimana tidak untuk menikah Damar Wulan disuruh membawa kepala Minak Jinggu musuh Majapahit sebagai syarat jadi kalau kamu cuma dimintain duit harus banyak bersyukur karena bukan kepala Minak Jinggu dalam ceritanya Damar Wulan hanyalah orang biasa yang kerjanya memotong rumput di Majapahit namun meskipun cuma pemotong rumput Damar Wulan adalah sosok pria yang tampan kuat dan juga cerdas makanya dia dengan sigap menjadi abdi kerajaan nah setelah masuk di kerajaan si Damar Wulan jatuh cinta kepada putri Anjas Mara anak perempuan dari Ratu Kencana Wungu syarat yang diberikan seperti tadi yaitu membawa kepala Minak Jinggu yang jadi musuh kerajaan Majapahit dengan gercep ya kan Damar Wulan menuju belambangan daerah Minak Jinggu untuk berperan dia pun pulang dengan kemenangan bahkan membawa pulang dua selir cantik Minak Jinggu nah di akhir cerita kepala Minak Jinggu ditanam pada sebuah candi yang juga jadi bukti perkawinan Damar Wulan dan juga putri Anjas Mara Pindah lagi ke cerita rakyat berikutnya kita punya cerita tentang Hua Mulan bagi kamu penggemar Disney toko yang satu ini tentu tidak asing karena jadi Princess Disney paling stand out gimana enggak kalau dulunya Prince Disney itu feminim-feminim ini malah tomboy Paul dari cerita yang berkembang di China Mulan adalah seorang perempuan nekat yang hebat yang lahir di dinasti Wei Utara antara tahun 364 hingga 534 Masehi saat China wajib militer untuk perang dia berani menyamar menjadi laki-laki untuk menggantikan sang ayah yang sedang sakit gak tanggung-tanggung Mulan jadi laki-laki KW dan menjadi militer selama 12 tahun penuh untuk melawan bangsa Mongol penyamarannya kemudian terungkap di akhir-akhir perang dan membawa dia menjadi legenda wanita China setelah perang Mulan pun kembali ke kampung halaman nah disini ada perbedaan cerita yang berkembang di China ada yang percaya kalau Mulan pulang dan hidup bahagia ada juga yang percaya kalau saat Mulan pulang ayahnya dipenggal dan ibunya malah kawin lagi yang akhirnya buat Mulan bunuh diri selanjutnya kita pindah lagi ke sosok pahlawan Viking yang merupakan salah satu ras terkuat di bumi Viking dikisahkan sebagai pelaut yang hidup pada tahun 850 hingga 1010 dan dikenal sangat beringas kalau kamu penasaran dengan Viking kamu bisa nonton serisnya yang udah 6 season itu nah dalam cerita para Viking ada satu sosok pahlawan yang sangat dikagumi yaitu Ragnar Lord Brock pria ini dikenal sebagai pahlawan tanpa ketakutan yang pernah menjajah Inggris dan juga Perancis pasukan yang dipimpin oleh Ragnar kala itu diberi nama Great Hidden Army atau Tentara Besar Biadab jumlah dari tentara ini memang gak main-main karena mencapai ratusan kapal yang jadi alat transportasi utama bangsa Viking kejayaan dari Ragnar dan juga pasukannya ini mencapai puncak tahun 845 dimana mereka berhasil menguasai Eropa namun sayang pada tahun 865 Ragnar mati di tangan Raja Northumbria dengan sadis karena dia dilempar masuk ke lubang kematian berisi ular beracun hal ini dilakukan Ayla sebagai Raja Northumbria untuk menakuti bangsa Viking namun bukan bangsa Viking kalau mereka takut setahun setelahnya Viking menyerang kembali dengan tujuan membunuh Ayla dengan eksekusi yang sangat pedih dan dikenal sebagai Blood Eagle dimana yang dihukum mati akan ditusuk pedang hingga punggungnya menyerupai sebuah sayap elang 57 tahun yang lalu sebuah peristiwa besar terjadi dikenal dengan gerakan 30 September satu dari rentetan peristiwa yang ada adalah enam general dan satu kapten dan yang dituding sebagai pelaku utama adalah pasukan Cakra Birawa ini ironis sebab Cakra Birawa adalah pasukan yang diresmikan pada 6 Juli 1963 sebagai pengawal Presiden Soekarno dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan Soekarno pasukan Cakra Birawa berkekuatan 3.000 personil mereka ini pasukan elit terpilih gabungan TNI Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara dan Kepolisian Republik Indonesia secara otomatis mereka ini tunduk dan patuh pada atasannya para general maka timbullah pertanyaan besar mengapa disebut sebagai dalang saya mencoba menelusuri yang mungkin bisa dijadikan alasan mengapa ada serangan terhadap general oleh pasukan Cakra Birawa yang pertama pengakuan Sulemi mantan pasukan Cakra Birawa ia bercerita dimulai pada 29 September 1965 disebut beredar isu kalau Presiden Soekarno terancam oleh kelompok Dewan General yang siap menggulingkan Soekarno pada 5 Oktober 1965 atas dasar itu Letnan Kolonel Untung yang merupakan komandan batalion Cakra Birawa memutuskan rencana untuk menangkap dan menyeret para Dewan General kehadapan Presiden Soekarno lalu saya pun mencoba mencocokkan keterangan antara Sulemi dan anggota Cakra Birawa lainnya yang masih hidup ia adalah Isak Bahar yang saat itu bertugas sebagai Komandan Regu pengakuannya sama itu adalah perintah dari Letnan Kolonel Untung tapi ada yang menarik dari kesaksian keduanya Sulemi dan Isak Bahar sama-sama dibawah oleh Letkol Untung dan Kolonel Abdul Latif bertemu dengan Mayor General Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrat di rumah sakit Gatot Sobroto Maka timbullah pertanyaan besar Mengapa Letkol Untung dan Kolonel Latif menemui Majen Soeharto Mengapa Soeharto bukan bagian dari General yang diculik Bagaimana sebenarnya keterlibatan Majen Soeharto terhadap peristiwa penumpasan para General Tudingan pun mengarah kepada Soeharto kalau ia terlibat dalam peristiwa penculikan General dengan mengirim bantuan pasukan untuk memberikan dukungan kepada Letkol Untung untuk menangkap Dewan General Hanya saja menurut pengakuan Soeharto Kolonel Latif justru akan membunuhnya Hanya karena ia berada di tempat umum Kolonel Latif mengurungkan niat jahatnya itu Tapi itu berbeda dengan pengakuan Sulemi dan Isak Tujuan Letkol Untung dan Kolonel Latif dalam rangka meminta restu kepada Soeharto untuk menangkap para General dan itu mendapat izin dari Soeharto untuk menjalankan misi tersebut Dibentuklah tujuh pasukan dari Satuan Tugas Pasopati di Lubang Buaya pada pukul 03.00 dini hari tanggal 1 Oktober 1965 oleh Letnan Dul Arief Tugasnya adalah menculik ketujuh General Satgas yang menangkap General Ahana Sution dipimpin oleh PLD Jahurub Lalu pasukan yang bertugas menangkap General Ahmad Yanni dipimpin oleh Peltu Mukijan dan Brigadir Infantri 1 Jajah Sakti Pasukan yang menangkap Letnan Ersuprapto adalah salah satu peleton batalion kawal kehormatan Cakra Birawa Kemudian pasukan yang ditugaskan menangkap Majen Esparman adalah Sersan Satar Sersan Mayor Suryono yang memimpin salah satu peleton Cakra Birawa untuk menangkap Majen Sutojo Serka Bungkus memimpin penangkapan Letjen MT Haryono dan pasukan yang memimpin penangkapan Majen DI Panjaitan adalah Sersan Mayor Sukario Para pasukan pun diangkut menggunakan jeep truk dan bis Ketujuh regu penculik lalu berangkat ke arah Menteng dimana tempat kediaman banyak pejabat pemerintahan satu persatu jeneral ini diculik kecuali Ahana Sution yang berhasil kabur kemudian digantikan oleh ajudannya Pierre Andris Tendean dalam rencana seharusnya ada 10 jeneral yang diculik tapi hanya ada 6 jeneral dan 1 letnan yang berhasil ditangkap dalam aksinya 3 dari 6 jeneral tewas di rumah mereka masing-masing mereka semua dibawah ke lubang buaya untuk dieksekusi segera setelah peristiwa itu jeneral Umar Wirahadi Kusumah memerintahkan pasukan untuk melakukan pengejaran terhadap regu penculik namun berakhir gagal pasca peristiwa tersebut cakra birawah resmi dibubarkan pada 28 Maret 1966 hanya saja pembubarannya tidak seperti anggota resimen yang dikembalikan pada satuannya tapi sekaligus dilakukan penumpasan karena para personil cakra birawa dituding bersekongkol dengan PKI mereka ditangkap oleh TNI Angkatan Darat diinterogasi dan dipenjara tanpa prikemanusiaan personil cakra birawa yang dianggap telah melakukan pelanggaran berat terlibat penculikan dan pembunuhan para jeneral langsung dieksekusi menyadari itu banyak mantan personil berusaha melarikan diri tanpa jejak namun naas banyak anggota cakra birawa berhasil ditangkap sulemi dan isak juga ditangkap disiksa dan dipaksa mengaku sebagai anggota PKI hingga akhirnya difonis penjara seumur hidup dua dekade lebih mereka ditahan oleh rezim orde baru karena dituding terlibat G30S namun akhirnya satu persatu peluru menghabisi para pasukan cakra birawa lantas bagaimana dengan para petinggi cakra birawa salah satu yang paling berperan penting dalam tragedi terbunuhnya para jeneral adalah ledkol untung sebenarnya sangat disayangkan atas perannya yang termasuk sebagai otak peristiwa tersebut padahal ledkol untung pernah menjadi kebanggaan bangsa hal tersebut karena keberaniannya dalam operasi di Irian Barat dan mendapatkan bintang sakti dari Presiden Soekarno ledkol untung juga mungkin hanyalah pasukan yang tugasnya tak lain melindungi Soekarno dan mungkin hanyalah korban pusaran politik nasional tapi tetap saja namanya tak seberuntung nasibnya dalam persidangan mahkamah militer ledkol untung terbukti bersalah ia lantas difonis hukuman mati eksekusinya dilakukan oleh regu tembak polisi militer di Lembang Jawa Barat pada tahun 1967 sementara itu nasib berbeda diterima oleh Kolonel Abdul Latif saat itu ia ditangkap di rumah saudara sepupu istrinya di Jakarta pada 2 Oktober 1965 ia difonis penjara seumur hidup dari mahkamah militer luar biasa pada 11 Oktober 1965 bahkan ia bisa menghirup udara bebas setelah rezim Orde Baru tumbang namun pada tahun 2005 Kolonel Latif meninggal dunia di usia 86 tahun beberapa diantaranya juga bisa kabur dari kejaran bahkan ke luar negeri mereka ini kabur ke Thailand berkat bantuan pejabat yang masih pro-Sukarno menjadi petani menjadi biksu atau menikah dengan warga setempat agar tidak menimbulkan masalah mereka ini bahkan menyembunyikan identitasnya sebagai mantan pasukan Chakra Birawa meski begitu mereka tak pernah sekalipun melupakan jati diri mereka yang dulu sebagai pasukan elit presiden namun tetap mereka sudah memiliki prinsip untuk tidak akan pernah pulang ke Indonesia kamu tentu masih ingat dong pelajaran sejarah saat akhirnya Jepang mengumumkan menyerah pada Perang Dunia Kedua bertanggal 15 Agustus 1945 pengumuman itu sekaligus menjadi kabar gembira bagi para pasukan perang karena akhirnya bisa pulang ke negeri matahari kembali namun ada loh beberapa serdadu Jepang yang menolak menyerah mau tahu kisahnya seperti apa yuk langsung disimak baik mari kita mulai dengan kisah seorang serdadu yang kabur ke dalam hutan saat sekutu menyerang pulau Morotai, Maluku 15 September 1944 namanya Teruo Nakamura saking terpencilnya tempat persembunyiannya Nakamura sampai-sampai tidak mendengar kabar bahwa perang dunia telah usai sebagai prajurit yang patuh ia memegang prinsip lebih baik bunuh diri daripada ditangkap musuh maka ia tetap disana menunggu dan bersembunyi hingga akhirnya 30 tahun berlalu Nakamura membangun gubuk kayu beratap rubia ukuran 2x2 meter persegi ia bersahabat dengan seorang warga lokal dan kabar itu pun sampai kepada kepolisian setempat namun saat akan dipulangkan ke Jepang Nakamura bukan warga negara Jepang dia adalah warga Taiwan yang direkrut Jepang sebagai wajib militer pada November 1943 ia pun akhirnya dipulangkan ke Taiwan namun tetap mendapat santunan dari pemerintah Jepang akibat tekanan internasional 5 tahun kemudian ia meninggal karena kanker paru kisah tentang kesetiaan Nakamura sangat dikenang oleh masyarakat di pulau Morotai disana bahkan terdapat monumen Teruo Nakamura dan air terjun Nakamura tempat prajurit itu bertahan hidup dan kini menjadi destinasi pariwisata dan yang terakhir tentara Jepang yang juga terjebak di hutan Guam dan kali ini yang beruntung selamat ada 2 orang Bunzo Minagawa dan Masashi Ito keduanya menginjak pulau itu pada saat yang sama dengan misi Soichi Yokoi tempatnya pada tahun 1944 untuk mengusir invasi besar-besaran pasukan Amerika Serikat apadah ya kenyataan mereka harus bersembunyi karena kekuatan semakin menipis bantuan pun nihil selama 16 tahun keduanya saling mendukung satu sama lain untuk tetap bertahan hidup di tengah hutan dengan peralatan seadanya serta baju di badan mereka hanya makan cacing akar rumput belalang bahkan kadang harus mencuri di penduduk pada tanggal 21 Mei 1960 keduanya ditemukan oleh penduduk lokal dan akhirnya dibawa pulang ke Jepang ternyata sebelumnya mereka pernah menemukan selebaran pengumuman tentang usainya Perang Dunia namun mereka tidak percaya dan menganggapnya sebagai propaganda dan jebakan semantah hmm salut sih sama kegigihan dan kemampuan mereka selamat menikmati selamat menikmati